Terima kasih telah menonton Rabu 27 Oktober 2021, pemilihan kepala desa digelar secara serentak di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Pilkades serentak yang digelar di masa pandemi ini dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Ada salah satu pemandangan yang unik dalam ajang pegelaran Pilkades kali ini. Salah satunya yakni di TPS Pilkades Galudra, Kecamatan Cimalaka. TPS tersebut didesain secara unik dengan mengusung tema kearifan lokal. Panitia menampilkan hasil bumi dan makanan khas desa di TPS tersebut diantaranya kicimpring, rengginang, opak, labu air, pisang, dan jeruk. Pihak panitia mengatakan TPS unik ini sengaja dibuat untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal. Tujuan utamanya adalah untuk menarik angka partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Penyelenggaraan Pilkades seperti Pilkada, seperti Pilpres, atau Pileg gitu ya. Kita selalu menyertakan budaya daerah setempat. Kearifan lokal dari desa Galudra tetap kita angkat. Itu adalah budaya agraris yang setting masyarakat seluruhnya adalah sebagai petani kan. Seperti itu kebanyakan pada umumnya. Kalau bagus, kalau unik ada makanan-makanan gini. Kurang tahu tak, karena baru pertama kali. Tapi melihat keunikan TPS ini gimana? Kenapa? Unik. Dari 270 desa yang ada di Sumedang, sebanyak 89 desa menggelar Pilkades secara serentak pada hari Rabu 27 Oktober 2021. Diki Guntara, Bandung TV